Apakah memang Taurat sulit dikerjakan oleh manusia? Atau memang manusianya saja yang tidak mau, atau menolak mengerjakannya? Tetapi harus diingat, penolakan terhadap Taurat berarti penolakan terhadap sang pembuatnya, yaitu Bapak di sorga. Amir baru saja diterima sebagai karyawan baru di sebuah perusahaan besar. Ia belum pernah bekerja di perusahaan lain, atau di tempat kerja manapun, dan ia juga baru saja lulus dari sekolah. Tentu saja ia akan semangat bekerja, dan penuh sukacita. Karena langsung diterima walaupun baru saja lulus, dan belum mempunyai pengalaman. Bisa diperkirakan bahwa ia memiliki nilai-nilai yang baik di ijazahnya. Artinya ia adalah orang yang cerdas. Hanya saja belum mempunyai pengalaman dalam hal pekerjaan. Bagi setiap orang yang sudah bekerja cukup lama, apalagi di perusahaan besar pastilah mengerti. Bahwa antara pelajaran yang didapatkan di bangku sekolah, akan ada penyesuaian dengan dunia pekerjaan. Untuk itulah perlu adanya pelatihan, ataupun pengarahan dari atasan langsung, yang disediakan perusahaan tempat bekerja. Dan biasanya di perusahaan-perusahaan besar yang berskala nasional, ataupun internasional, hal ini lumrah untuk dikerjakan. Karena mereka sudah memiliki program pelatihan sendiri. Jika Amir sebagai karyawan baru di perusahaan besar, yang baru saja lulus dan belum pernah bekerja sebelumnya. Di hari pertama masuk kerja langsung mendapatkan setumpuk pekerjaan dari manajer divisi tempat ia bekerja. Tanpa pelatihan, hanya instruksi-instruksi untuk mengerjakannya. Maka ia akan melihat tugas yang diberikan kepadanya dengan mata kebingungan, karena ia memang belum pernah mengerjakan tugas seperti itu sama sekali. Dan juga tugas tersebut di luar kemampuannya. Ada ultimatum, bila ia gagal mengerjakan tugas-tugas yang diberikan selama tiga bulan, yaitu masa percobaan karyawan baru, maka ia akan dikeluarkan. Amir sebagai seorang karyawan baru berusaha, dan terus berusaha dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, tetapi tetap tidak bisa mengerjakannya. Karena memang tugas-tugas tersebut tidak bisa dikerjakan dengan posisi ataupun pengalaman yang dimilikinya. Dengan kondisi yang putus asa, dan takut akan pemecatan dirinya, ia lalu mengirim email ke manajer divisi tempat ia bekerja. Memohon ampun agar memberikan pengertian dan belas kasihannya, dan tetap dapat bekerja di perusahaan besar tersebut walaupun tidak dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Lalu sang manajer mengirim asistennya untuk menemui karyawan tersebut. Asisten manajer kemudian datang, dan memperlihatkan bagaimana mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan kepada Amir. Ia menjelaskan bahwa sang manajer mengutus dirinya untuk mereka dapat bertemu. Ia juga menjelaskan bahwa tugas-tugas tersebut memang tidaklah bisa dikerjakan oleh Amir. Karena kemampuan, ataupun level yang dimiliki Amir, tidak memungkinkan untuk mengerjakannya. Bahwa tugas-tugas tersebut hanya dan hanya bisa dikerjakan oleh asisten manajer, atau sang manajer itu sendiri. Asisten manajer begitu mengasihi Amir sebagai karyawan baru, maka ia berkata, Bahwa Amir tidak perlu lagi mengerjakan semua tugas-tugas yang sudah diberikan oleh sang manajer, melainkan tugas-tugas baru yang berasal dari asisten manajer, yang jauh lebih mudah untuk dikerjakan. Amir sangatlah bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan asisten manajer, yang membatalkan tugas-tugas sulit yang diberikan oleh manajer, yang memang tidak masuk akal untuk dikerjakan. Ia juga sangatlah berterima kasih kepada manajer, yang memberikan tugas-tugas tidak masuk akal tersebut, sehingga mengutus asisten manajer untuk mengerjakan semuanya, yang mana memang hanya asisten manajer tersebut yang dapat mengerjakannya. Sehingga Amir merasakan kebaikan hati manajer dan kasih karunia asisten manajer terhadap dirinya. Ini adalah contoh fiksi yang tidak ada di dunia nyata. Bilapun ada kejadian yang sama, ataupun mirip, bukankah banyak yang akan berpikir aneh, janggal dan tidak masuk akal? Tentu saja kita pun akan bertanya, apakah motivasi dari sang manajer? Apakah suatu cara agar setiap karyawan baru akan mengucap syukur atas kebaikan dirinya? Menekan kesombongan karyawan baru? Memberikan tugas-tugas kepada setiap karyawan baru yang hanya bisa dikerjakan oleh asisten manajer? Di perusahaan besar berskala nasional, ataupun internasional? Tentu saja itu merupakan metode tidak umum dan tidak masuk akal. Kata telos dapat juga diartikan dengan kata tujuan akhir. Apakah arti dari ayat ini? Percaya terhadap apakah yang dimaksudkan? Apakah maksudnya hanya Kristus yang dapat melakukan taurat? Karena terlalu sulit bagi manusia untuk mengerjakannya. Dengan begitu, Kristuslah yang membatalkan taurat yang berasal dari Yahwah Bapak, dikarenakan tidak masuk akal untuk dikerjakan manusia. Jadi Bapalah yang memberikan peraturan-peraturan yang mengada-ngada dan tidak masuk akal. Apakah setiap orang-orang percaya harus mempercaya hal ini sebagai suatu kebenaran? Inikah arti dari Roma 10 ayat 4? Mari kita perhatikan lagi dengan lebih teliti ayat ini. Kami akan bacakan dengan pengertian dan beberapa kata tambahan dan susunan yang kami rubah agar lebih mudah untuk dimengerti. Tujuan akhir dari taurat adalah Yahusha Kristus sendiri. Sehingga setiap orang yang mempercayanya akan memperoleh kebenaran. Mari kita lihat ayat ini dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan Yahusha Kristus dan para Rasul. Bahasa Aram adalah bahasa yang mirip dengan bahasa Ibrani. Cara pembacaannya pun sama dari kanan ke kiri. Penyempurnaan dari taurat adalah Kristus. Ini adalah suatu kebenaran untuk setiap orang yang mempercayainya. Jadi jelas sekali bahwa Yahusha Kristus adalah bagian dari taurat. Kristus dan taurat tidak bisa dipisahkan. Kristus tidaklah membatalkan atau menolak taurat, tetapi justru ia penyempurnaan dari taurat itu sendiri. Setiap pelaku taurat yang tidak mempercaya Yahusha adalah El, utusan Yahua Bapak, tidaklah melakukan taurat itu dengan sempurna. Agama Yahudi tidaklah mempercaya Yahusha adalah Mesias. Menyatakan diri mereka sebagai pelaku taurat, tetapi mereka menambah-nambahkan apa yang tertulis di taurat. Membuat taurat terlihat sulit sekali untuk dikerjakan. Elemen yang terpenting dari taurat mereka tolak, yaitu Yahusha Kristus. Perhatikan Roma 10 ayat 5. Taurat adalah kebenaran. Kami ulangi sekali lagi. Setiap orang yang mencari kebenaran yang berasal dari Yahua Bapak, jawabannya adalah taurat. Dan setiap orang yang melakukannya akan hidup secara rohani atau yang disebut juga hidup di dalam roh dan kebenaran. Berikutnya perhatikan ayat 6, 7, dan 8 yang akan terlihat bertentangan dengan ayat 5. Karena kata tetapi, apakah ini maksudnya Kristuslah yang menggantikan taurat? Jadi masa Nabi Mose berbeda dengan masa Yahusha Kristus? Apakah mungkin bertentangan? Apakah kebenaran atas taurat sudah tidak berlaku lagi? Apakah makna firman iman yang dimaksudkan? Yang diberitakan oleh para rasul? Apakah sesuatu yang baru ada di jaman para rasul? Sesuatu yang di masa para nabi tidak ada. Apakah perintah-perintah baru yang menggantikan taurat? Apakah kata-kata rasul Paulus ini berasal dari dirinya sendiri? Sesuatu kata-kata yang baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Apa yang rasul Paulus katakan tidak lain mengutip dari apa yang tertulis di salah satu dari lima kitab Musa yaitu kitab ulangan yang sedang membahas mengenai taurat. Rasul Paulus sebenarnya sedang menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata-kata Yahua Bapak di kitab ulangan yang erat hubungannya dengan Kristus. Dari manakah taurat berasal? Yahua Bapak sendiri. Apakah Nabi Mosi yang naik ke sorga untuk mendapatkannya? Ataukah Bapak yang turun dari sorga untuk menyampaikannya? Yahua Bapak sendiri yang turun dari sorga untuk mengajarkan taurat kepada Musa. Bila sampai Bapak turun langsung dari sorga, bukankah itu berarti taurat adalah sesuatu yang sangat, amat penting? Bila sampai begitu, besar upaya Bapak untuk menyampaikan perintah-perintahnya, mengapa harus dibatalkan? Bila Bapak sendiri yang menyampaikannya, apakah mungkin perintah-perintah yang sulit yang disampaikan? Bukankah kedatangan pencipta alam semesta sebagai bukti dari kasih? Dimanakah tertulis di Alkitab bahwa pemberian taurat tidak berdasarkan kasih Bapak? Jadi ayat ini jelas sekali bahwa Yahua Bapak secara pribadi turun dari sorga mendatangi Nabi Mosi di Gunung Sinai. Agar setiap orang percaya yang membaca atau mendengarkannya dapat melakukan semua perintah-perintah yang berasal dari Bapak, yaitu taurat. Mari kita perhatikan ayat berikut. Siapakah yang turun dari sorga? Yehusya Kristus. Pada saat Rasul Paulus mengatakan hal ini, maka orang-orang percaya di Roma mengerti bahwa Paulus sedang membicarakan atau menjelaskan ulangan 30, ayat 12. Yahua Bapak turun dari sorga untuk memberitakan Taurat, Yehusya Kristus juga turun dari sorga untuk memberitakan Taurat. Inilah yang dimaksudkan kebenaran karena iman. Iman yang percaya bahwa Mesias lah yang mengajarkan Taurat yang sama seperti ketika Bapak turun ke Gunung Sinai. Bukan Taurat yang berasal dari agama Yahudi yang sudah ditambah-tambahkan dari ajaran adat-istiadat bangsa Yahudi. Kata firman yang dalam bahasa Ibraninya, Dafar, dalam konteks ayat ini berarti setiap kata-kata yang diucapkan langsung dari Yahua Bapak, yaitu Taurat. Berada di dalam mulut untuk diperkatakan sebagai pernyataan iman, dan di dalam hati agar apapun yang diperintahkan dilakukan dengan sepenuh hati. Kata firman bahasa Yunaninya, Reheema. Sesuatu yang diperkatakan yang terdengar oleh pendengaran orang-orang. Jelas sekali Rasul Paulus mengutip dengan maksud menjelaskan ulangan 30 ayat 14. Kata Yunani Reheema, dalam bahasa Ibraninya, Dafar. Yang berarti Roma 10 ayat 8 berbicara mengenai perintah-perintah yang berasal dari Yahua Bapak yang diucapkan di Gunung Sinai kepada Nabi Moshe, yang pada saat itu terdapat kumpulan orang-orang yang keluar dari kerajaan Mesir atas kasih karunia Yahua Bapak yang terdiri dari keturunan Abraham dan banyak suku bangsa lainnya, yang disebut juga Ekklesia dalam bahasa Yunani atau kumpulan orang-orang percaya. Mereka semua ini mendengarkan apa yang diperkatakan Yahua Bapak yaitu Taurat. Itulah konsep iman yang hendak diajarkan. Dan Taurat itulah yang para rasul beritakan. Kisah fiksi yang kami utarakan adalah suatu perumpamaan ataupun analogi. Yahua Bapak adalah Sang Manajer, Yehusya Kristus, Asisten Manajer, Taurat adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Sang Manajer. Karyawan baru di perusahaan besar adalah seseorang yang baru saja menjadi bagian dari orang-orang percaya, perusahaan besar tidak lain adalah kerajaan sorga. Pemimpin perusahaan yang baik adalah seseorang yang mengerti bagaimana mengatur tim atau bawahannya. Apalagi perusahaan berskala besar pastilah akan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk setiap tugas yang akan dihadapi. baik untuk karyawan baru atau karyawan lama. Semua pelatihan-pelatihan tersebut bertujuan agar setiap karyawan dapat mengerjakan tugasnya sebaik mungkin. Dan jikalau memang masih ada karyawan yang tidak bisa mengerjakan walaupun sudah diberikan pelatihan-pelatihan maka secara struktur organisasi perusahaan ia akan mengutus asistennya untuk membantu karyawan yang masih kesulitan mengerjakannya dengan memberikan contoh nyata bahwa tugas-tugas tersebut dapat dan bisa dikerjakan oleh setiap karyawan. Karena memang tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan tingkatan setiap karyawan. Yang tentu saja komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi dua arah, atasan dan bawahan, sehingga terjalin hubungan yang baik dan harmonis. Jika dan hanya jika ada karyawan yang masih tetap tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Walaupun sudah diberikan pelatihan-pelatihan dan juga bantuan dari asisten dalam mengerjakannya, yang mana tugas-tugas tersebut adalah tugas-tugas yang seharusnya dapat dikerjakan oleh setiap karyawan. Satu-satunya alasan tugas-tugas tersebut tidak dikerjakan bukan karena tidak dapat atau tidak mampu. Tetapi memang karyawan tersebut tidak mau atau menolak untuk mengerjakannya. Jika karyawan tersebut menolak mengerjakan tugas-tugas yang mana sebenarnya dapat dikerjakan, maka sebenarnya yang ditolak bukanlah tugasnya, melainkan sang pemberi tugas-tugas, yaitu pemimpin perusahaan tempat ia bekerja. Dan karena ia menolak tugas-tugas diberikan, walaupun sebenarnya dapat dikerjakan, yang secara tidak langsung berarti menolak sang pemimpin, sang pemberi tugas-tugas tersebut untuk memimpin dirinya. Maka karyawan tersebut sudah sewajarnya dikeluarkan dari perusahaan tempat ia bekerja. Karena ia tidak mau dibawah pimpinan pemimpin perusahaan tersebut. Dan sebaiknya karyawan tersebut mencari perusahaan tempat di mana ia mau dirinya dipimpin. Taurat berasal dari Bapak, yang disampaikan langsung oleh Yahwah Bapak dengan turun dari sorga. Yehusya Kristus turun dari sorga untuk menyampaikan hal yang sama. Taurat adalah sesuatu yang maha penting. Penuh dengan kasih, karena bertujuan untuk kebaikan manusia-manusia yang mau mengasihi Bapak di sorga dan Yahusha Yahusha Ketika Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang untuk dimakan karena memang bukan bagian dari makanan untuk manusia. Sebenarnya Adam dan Hawa sudah melakukan pemberontakan yang berarti penolakan terhadap perintah-perintah Yahwah Elohim. Dengan begitu masuk ke dalam perintah-perintah Iblis. Taurat adalah kebenaran, Taurat adalah Firman. Taurat adalah diri Bapak dan anak itu sendiri. Terima kasih, Yahusha Kristus memberkati.